Tiba-tiba aja, dari bulan Maret hingga hari ini, tahun ini seolah-olah ditelan oleh Corona. Tapi enggak sih, kalau kita bisa lihat kesempatan dalam kesepitan, justru inilah kesempatan bertumbuh. Hai, Christmas is around the corner. Guys, seneng ya guys ya. Kita ada di Before 30 Mentoring bersama dengan Ko Phillip. Di sini kita bisa tanya apa aja, dan khusus edisi Christmas kali ini. Kita akan nanya-nanya seputar planning, pasti akan ada planning-planning buat tahun depan, buat hadapin tahun yang baru gitu ya. Jadi mau tanya Niko, kalau Koko mengakhiri tahun gimana? Terus Koko kalau mau memulai tahun yang baru itu gimana? Mengakhiri tahun tuh selalu tidur, besoknya udah 1 Januari. Oh gitu, thank you sekali Ko. Very applicable. Sampai episode berikutnya. Ya, dadah. Kita buat planning, planning itu enggak boleh mendadak tiba-tiba. Wow, seperti orang yang belajar itu last minute, yang enggak pernah belajar sepanjang tahun, lalu tiba-tiba mau semuanya ditumpuk di tanggal 31. Enggak gitu sih. Life selalu sesuatu yang continue. Januari hingga Desember. Belajaran tuh konsisten dalam perencanaan. Tapi kalau belum pernah tahun-tahun sebelumnya, ya mulai tahun depan. Bagi saya tidak ada yang namanya resolusi besar. Karena 31 Desember ke 1 Januari, it's just another day. Kita harus punya visi jangka panjang. What you want to achieve? Kalau yang kuliah 4 tahun, ambil fakultas atau jurusan apa, selesaikan. Kita berada di dalam puzzle yang membentuk gambar besar. Jadi saya membiasakan diri every year, itu selalu punya agenda di tangan. Saya masih pakai cara yang sangat old fashion sih. Saya pakai buku agenda beneran. Di dalamnya ada yearly tahunan, jadi saya sekali buka 2 halaman. Januari, Desember, rencana besar kelihatan. Lalu ada yang harian, yang daily. Yang daily itu saya beritahu apa aja. Lalu minggu per minggu, hari per hari. Hari ini meeting apa? Mau achieve apa? Apa yang harus di-accomplish? Apa yang harus tercapai? Jadi hari per hari ada short term goal. Lalu juga di dalamnya agenda saya juga ada diary atau jurnal pribadi. Khususnya soal family. Karena saya orang tua, punya anak juga. Tanggal berapa? Di mana? Kami, satu keluarga ngobrol apa? Jadi semua itu saya jurnalkan. Jadi nanti kalau tanggal 31 Desember, atau menjelang itulah kalau masuk bulan-bulan, sudah bulan Natal seperti ini, bulan Desember. Saya biasanya mulai flip lagi, review kembali, looking back. Lihat aja apa yang dicapai. Dan kalau catatan-catatan soal ministry itu ada di daily, saya catat di situ. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, apa yang bisa diulangi lagi, apa yang mesti diperbaiki. Lalu saya biasanya dalam mood berdoa sudah. Dalam bulan Desember itu sudah banyak doa, puasa, tenang, refleksi. Meskipun sibuk biasanya kalau gereja. Tapi saya banyak tenang untuk merenungkan. Lalu menjelang ke 31, biasanya ada satu minggu saya banyak puasa dan doa. Lalu pergi naik ke bukit doa khusus dengan sekeluarga. Kami pergi ke sana untuk berdoa masing-masing. Masuk ke gua, ruang doa sendiri-sendiri. Kan di sini gereja kita ada bukit doanya. Jadi kita berdoa, biasanya tanggal 31 Desember, kita ada acara bersama kan, gereja ngadakan old and new, atau ibadah tutup tahun. Lalu Januarinya, biasanya mulainya relax, tapi hanya satu minggu setelah itu, segala sesuatu akan berlari seperti biasanya. So that's what I do. Ya, tahun 2020 ini, guys, very unmeritable. Jadi, menurutku Philip, tahun 2020 ini memberikan kesan apa sama Puh Philip? Memberi kesan. Hidup itu nggak menentu. Makanya itu hargai per hari. Kita bisa buat perencanaan satu tahun, tapi tetap keberhasilan kita itu ditentukan oleh our daily activity. Coba pikirkan, saya itu selalu perencanaan itu satu tahun, minimal satu tahun ke depan, jika lo bukan satu setengah. Semua sudah terbeberkan dengan jelas. Ini bukan bicara soal mau mati, tapi cepat lambat kita semua suatu hari dalam perencanaan kita, akan ada agenda satu tahun kita yang tidak akan terjadi. Karena ada satu tahun dalam hidup kita, kita akan dipanggil pulang ke dalam rumah Bapak. Masih lama sih. Cuma sebagai sebuah renungan, kalau suatu saat nanti, kita nggak akan bisa jalankan apa yang kita rencanakan. Karena itu hargai tiap hari, seolah-olah itu hari terakhir kita hidup. Jangan hutang I love you sama siapapun, jangan hutang I'm sorry. Dan jangan lakukan sesuatu yang kita sesali nanti. Pastikan segala sesuatu yang kita kerjakan, bukan hanya dalam perencanaan, tapi punya nilai kekalnya. Ada nilai kekal di dalamnya. Bagi saya tahun 2020 tidak menentu, tapi ada satu hal yang pasti. Kalau kita hidup setiap hari dalam Kristus, apapun terjadi, kita ready. Pasti jangan sia-siakan masa muda. Itu dia. That's right. Agenda 2020 ini pasti banyak ke shift-nya ya. Banyak. Numpuk di tahun depan. Terutama dari bulan Maret ya, kok ya? Iya. Wah, itu udah langsung semuanya, oh nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Iya, kalau nggak jadi kan sudah selesai. Tapi ini kan diundur. Yang porsi tahun depan dan tahun ini, semuanya numpuk di tahun yang akan datang ini. Wow, exciting sih. Kalau aku Filip sendiri, dari agenda yang sudah tertunda, tahun depan itu apa hal yang pertama yang pengenku Filip continue? Mau visit gereja-gereja yang tahun ini harusnya kami kunjungi. Kasian kan, gimana pun juga sekalipun online ada, tapi manusia tetap perlu ketemu. Jadi berdoa supaya lewat pandemi tahun ini selesai, tiba-tiba aja dari bulan Maret hingga hari ini, tahun ini seolah-olah ditelan oleh corona. Tapi enggak sih, kalau kita bisa lihat kesempatan dalam kesepitan, justru inilah kesempatan bertumbuh. Ada hal-hal yang tertunda itu, yaitu ketemu. Nah, tidak sabar lagi untuk berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi di tempat jauh, mau visit mereka, baik dalam negeri maupun luar negeri. teman-teman kita ini kan dimana-mana. Life is so exciting because we have so many friends. Bukan berarti kita populer, kalau kita menabur yang benar, kita menabur kasih, suka cita, damai sejahtera, kita akan punya teman-teman di dalam Tuhan. Kita enggak pernah hidup kesetia. So next year should be more exciting than this year. Mereka pasti lagi nonton, go, you wanna say something to them yang udah lama enggak ketemu, go. Nanti kalau Tuhan izinkan kita ketemuan semua ya. Nah kok, kan di tahun ini kan unpredictable banget. Nah, pasti kok punya keraguan. Nah, keraguan terbesar kok gimana? Dan gimana kok overcome itu, keraguan itu? Keraguan, keraguan kalau bicara bimbang hati sama Tuhan sih enggak ya. Karena sebelum itu terjadi dalam skala besar, dalam skala kecil sudah tertangani lewat saat edu. Setiap kali kita berdoa itu kan sedia payung sebelum hujan. Jadi, saya itu biasakan enggak krisis management. Enggak tunggu sampai ragu, diterpabadai, bimbang, baru cari Tuhan. Cari Tuhan itu, jangan tunggu masalah tiba. Jadi kalau saya setiap hari mencari Kristus, renungkan firman, enggak sampai kronis. Masalah keraguan. Adalah namanya manusia kok. Kita kadang-kadang kurang percaya diri, itu normal. Tapi enggak jadi besar, enggak jadi big deal. Kalau hidup kita itu pada poros kehendak Allah. Kalau kita berada di sentral, selokan tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi keraguan ada. Satu keraguan saya yang yang menurut saya oke dan justru itu baik untuk memicu kita lebih sungguh-sungguh adalah saya ragu apakah semua visi yang saya miliki, yang saya rindu persembahkan untuk Tuhan ini bisa saya genapi secepat-cepatnya. hidup terlalu singkat. Saya punya satu visi yang dari Tuhan yang hari ini menjadi visi gereja kita. Yaitu memendirikan seribu gereja lokal dengan satu juta murid Kristus. Kalau ditanya itu sungguh-sungguhan, apakah saya yakin dalam masa hidup ini bisa selesai semua, apalagi dalam masa muda. Nah disitu ada keraguan, which is oke. Justru keraguan itu memicu, membuat saya tidak buang waktu. Jadi itu aja. Karena itu setiap tahun itu, kalau saya lihat ya tahun depan gini, sudah saya perhatikan dengan ganas. Kayak mau makan tuh tahun depan. Rasanya sudah tidak sabar untuk berlomba. Kayak orang estafet gitu loh. Tahun lama sudah berlari, mau serahkan tongkatnya. Tahun baru sudah mulai berjalan dan mulai berlari untuk tancap gas dan kencang. Saya sih kepingin tahun depan segera tiba. Udah gak tahan rasanya, mau selesaikan visi Tuhan. Good question, Tiana. Ngomong-ngomong tentang kehidupan, Niko. Kan kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan pastinya ada ekspektasi doang dari luar. Menurut Koko itu, do we supposed to live untuk memenuhi ekspektasi orang atau kita kayak just be yourself aja? Kalau baik, ekspektasi itu why not sih? Tuhan itu taruh polisi-polisi dalam hidup kita itu salah satunya ekspektasi orang-orang sekeliling kita. Ya kan? Ekspektasi itu bisa jadi batu loncatan. Siapa bilang? Apa yang orang lain harapkan pada kita itu selalu jadi penjara. Kalau kita taruh status kita pada perkataan manusia, ya kita sengsara. Di like, kita happy. Di dislike, kita depresi. Wah kalau gitu, orang itu bimbang. Saya rasa orang itu punya masalah dengan gambar hidupnya. Saya memanfaatkan ekspektasi baik dari orang-orang sekeliling saya untuk menjadi motivasi kehidupan, minimal jadi motivasi tambahan. ekspektasi itu oke. Karena anak-anak saya mengharapkan punya ekspektasi saya jadi papa yang mengasih mereka. Saya diingatkan untuk tidak mengecewakan putra-putri saya. Istri saya punya ekspektasi atas saya. Mencintainya, mengasih dia, dan mengasih Tuhan Yesus. Itu membuat saya terpicu lebih lagi untuk tanggung jawab sebagai seorang pria dalam keluarga. which is oke. Tapi kalau ekspektasinya gak realistis, yaudah gak usah didengerin. Bilang aja, ya ya ya, thank you, udah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada orang yang ekspektasinya itu agak terlalu berlebihan. Ya sudah gak apa-apa, tapi jangan benci orang-orang gitu. Tepuk aja pundaknya dan berkata, thank you, thank you for your concern. Udah, don't let it bother you. Ya kan? Ekspektasi orang atas kamu apa? Ya, good. Bagus gak itu? Bagus kan? Nah Tuhan, selalu itu pelayanan, ada gak sih yang kurang mendukung yang mendukung? Orang atau? Orang atau keluarga? Kalau keluarga enggak sih, keluarga sangat mendukung. Orang pada umumnya, ada, tentunya ada aja, banyak. Yang Tuhan izinkan untuk saya tahu beberapa. Hanya untuk menguji iman saya. Supaya saya gak taruh harap sama manusia yang saya gak tahu. yakni, yaitu orang-orang yang gak dukung saya, yang Tuhan sembunyikan dari hadapan saya. Itu lebih banyak. Suatu hari nanti kalau kita di sorga, selesai perlombaan iman kita, Tuhan buka cerita, ya kan? Kalau perlu di-stel videonya, ini orang harusnya tidak mendukungmu, dan sebagainya. Kalau kita tahu pikiran setiap orang pada kita, kita baru mengerti Tuhan. Thank you Tuhan, aku gak diberitahu semuanya. Supaya gak mengganggu. So trust God instead. Jadi, ada gak? Ada, pasti ada. Kalau gak ada, gak masuk akal. Gak usah pelayanan. Orang gak perlu berbuat apa-apa aja, ada yang gak dukung kok. Apalagi kita membuat perubahan dalam hidup ini, dalam dunia ini. Pasti ada yang suka, ada yang benci. Kok ini yang lebih ekstrim sih. Kalau gak didukung kan mungkin masih oke ya. Ini kalau, kan sering kan ada orang itu yang bener-bener ngejudgeku, Filip. Dari segi cara Filip ngelayanilah, bahkan, cara ko Filip berpenampilan itu juga dijudge. Oh, oke. Nah, gimana cara ko Filip kayak menanggapi, karena anak-anak muda kan juga perlu tahu. Gimana kalau dijudge yang bener-bener di depan muka gitu loh. Kamu tuh gini. Oh, haters gitu ya? Kira-kira. Ya, lebih ke arah haters. Tiba-tiba suatu hari, tidak ada mendung, tidak ada awan, saya disetrum dari sorga. Serrrr, dari atas ke bawah. Saya masih ingat kok, meskipun saya umur 6 tahun, memori itu gak hilang. atas ke bawah itu naik turun-naik turun sekitar 5 menit. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.